Intro Halo semua, kembali lagi di channel R-Kitchen Kali ini aku akan berbagi cara membuat bolu kukus pop ice Resep ini pastinya simple dan ekonomis karena tanpa menggunakan mixer, tanpa oven dan cuma menggunakan satu telur Jadi kalau kalian penasaran gimana cara buatnya, tonton videonya sampai habis ya Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan loncengnya supaya aku makin semangat buat video baru Ini dia bahan-bahannya Yang pertama ada 1 butir telur Lalu ada 2 sendok makan gula pasir Lalu ada 5 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan minyak goreng Setengah sendok TSP bisa diganti dengan ovalet atau TBM 1 saset pop ice untuk rasanya sesuai selera Tapi disini aku pakai yang rasa taruh Setelah itu ada 1 saset kental manis Dan untuk toppingnya disini aku pakai secukupnya buttercream Dan ada secukupnya keju Sekarang lanjut ke cara membuatnya Pertama-tama siapkan wadah Masukkan telur Masukkan gula pasir Dan masukkan SP Lalu ini kita kocok dengan whisker hingga warnanya jadi pucat dan mengembang Kalau mau lebih cepat kalian bisa menggunakan mixer Tapi karena ini cuma 1 telur Jadi aku mengocoknya dengan whisker aja Ini dikocok selama kurang lebih 7-10 menit Setelah telurnya mengembang seperti ini Lalu masukkan tepung terigunya Masukkan pop ice Dan masukkan kental manis Kemudian ini kita aduk rata Setelah tercampur rata Masukkan minyak goreng Dan ini diaduk lagi hingga tercampur rata Ini opsional Supaya warnanya lebih cantik Jadi aku tambahkan pewarna makanan ungu Atau disesuaikan dengan rasa pop ice yang kalian gunakan Lanjut ini kita aduk lagi Dan pastikan semua bahannya benar-benar tercampur rata Supaya nanti bolunya gak bantat Untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap di dasar adonan Ini aku lanjut aduk dengan spatula Untuk cetakannya Disini aku pakai tupperware yang tahan panas Sebelumnya ini sudah aku olesi dengan margarin Supaya nanti bolunya gampang dikeluarkan Jangan lupa ini sedikit dihentak-hentakan Dan ini sudah siap kita kukus Sebelumnya kukusannya sudah aku panaskan Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain bersih Supaya air kukusannya tidak menetes ke permukaan kuenya Dan ini dikukus dengan api sedang selama kurang lebih 15-20 menit Setelah 15 menit ini kuenya sudah matang Dan sudah bisa diangkat Lalu ini akan kita keluarkan dari cetakannya Ini dibiarkan dulu hingga bolunya agak dingin Baru bisa kita berikan topping Setelah dingin ini aku berikan buttercream dulu di bagian atasnya Dan ini diratakan Setelah buttercreamnya rata Lalu ini aku taburi dengan parutan keju di bagian atasnya Untuk toppingnya bebas Bisa kalian kreasikan sesuai selera Ini dia bolunya sudah jadi Ini sudah aku pindahkan ke piring saji Dan sudah aku potong-potong Bisa dilihat ini bolunya lembut banget Taruhnya berasa dan manisnya juga pas Cocok banget buat jadi cemilan keluarga Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk di like dan di share Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya Kalau ada kritik, saran maupun pertanyaan Bisa mengganti komen di bawah Sekian dulu untuk video kali ini Dan sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya